Mirsa penyanyi Reza Artamevia resmi menjalani proses rehabilitasi di BNN Lido, Sukabumi, Jawa Barat. BNN Provinsi DKI Jakarta mengabulkan permohonan rehabilitasi. Usai ditangkap atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika, Reza Artamevia kini resmi menjalani proses rehabilitasi. Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mengabulkan permohonan rehabilitasi yang diajukan Reza Artamevia. Polda Metro Jaya memindahkan penyanyi 45 tahun ini ke pusat rehabilitasi BNN di Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan hasil asesmen, Reza dianggap memenuhi syarat untuk menjalani rehabilitasi sejak Kamis 10 September. Meski tidak dipidana, polisi menyatakan proses hukum atas kasus narkoba Reza Artamevia akan terus berjalan. Hingga kini penyidik masih memburu bandar berinisial F, yang merupakan pemasok narkoba kepada Reza. Kemudian setelah itu memang pengacaranya mengajukan rehabilitasi kepada penyidik dalam hal ini di Narkoba Polda Metro Jaya. Setelah dianalisa, kemudian dirujuk yang bersangkutan. Kemarin ada penyampaian saya ke Pasar Jumat, ternyata rujukannya adalah ke Rumah Sakit Lido. Mulai pekan depan, tahapan asesmen terhadap penyanyi Reza Artamevia juga akan kembali dilanjutkan BNN untuk menentukan berapa lama proses rehabilitasi. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Septian Bayu Wicaksono, INews melaporkan.